Kita akan kembali belajar tentang jam bagian 2 Seperti kita ketahui bahwa jam ini dalam sehari ada 24 jam Sehari 24 jam Dimulai dari jam 1 Jarum pendek menunjukkan angka 1 Jarum panjang menunjukkan angka 12 Jam 1 pagi Kemudian berlanjut ke jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 7 Jam 10, jam 11, jam 12 siang Setelah jam 12 siang Ini kembali lagi ke jam 1 Kembali lagi ke jam 1 Jam 1 siang Tetapi sebenarnya karena sehari ini sudah 24 jam Sebenarnya kita bisa juga mengatakan bukan jam 1 tapi jam 13 Jam 13 siang Tapi memang kurang lazim ya Tapi kadang kita ada data atau tulisan yang menyebutkan jam 13 siang Setelah jam 12 ya Jam 2 siang Atau jam 14 Jam 3 siang Atau jam 15 Dan begitu seterusnya sampai tengah malam Kembali ke jam 12 malam atau jam 24 malam Mengapa 24? Karena dalam sehari itu ada 24 jam Ya saya ulangi Bahwa setelah jam 12 siang Maka akan ke jam 1 siang Jam 1 siang Karena jam ini hanya ada 12 angka Padahal sehari ini ada 24 jam Jadi boleh juga jam 1 ini disebut dengan jam 13 Ya Jam 1 siang itu jam 13 Jam 2 siang bisa juga disebut jam 14 Jam 3 siang juga bisa disebut jam 15 Jam 4 sore itu jam 14 Jam 5 sore jam 17 Jam 6 petang jam 18 Jam 7 malam itu jam 19 Jam 8 malam jam 20 Jam 9 malam jam 21 Jam 10 malam itu jam 22 Jam 11 malam itu jam 23 Dan tengah malam persis Jam 12 malam adalah jam 24 Ya Jam 24 artinya Seperti ini ya Ya Ini jam 12 malam Jarum pendek menuju ke angka 12 Jarum panjang juga menuju ke angka 12 Ini tengah malam Atau bahasa Inggrisnya midnight Ya demikian ya Ini pengenalan bahwa dalam satu hari ada 24 jam Setelah jam 12 siang Kita beranjak ke jam 1 Yang mana bisa juga disebut jam 13 Jam 2 jam 14 dan seterusnya hingga jam 24 malam Atau jam 12 malam Ya Sederhana sekali bukan Jadi sehari itu ada 24 jam Tapi karena jam kita hanya ada 12 angka Maka kita perlu penyesuaian Bisa menyebutnya dengan sistem 12 atau sistem 24 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya